Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu dosen pengampu Matakulai AI for Education. Selamat siang juga untuk teman-teman semua, teman-teman kelas B yang sangat berbahagia. Di sini saya sebagai moderator, moderator dari kelompok 8 akan mengoparkan mengenai AI mendukung dalam administrasi pendidikan. Sebelum ke materi, kita perkenalan kelompok terlebih dahulu. Di kelompok 8 ini ada saya sendiri, Yaitu Ismin Ratafah dengan ujung NIM 64 dan Saudara Nazarullah dari Januar dengan ujung NIM 122. Nah, di sini Nazar sebagai pemateri pertama. Langsung saja ke pemateri pertama, silahkan. Yang pertama itu ada magang di era digital. Di era digital ini hampir semua aktivitas manusia melibatkan instansi dan bidang tertentu menginginkan semua proses di kantornya menjadi cepat dan praktis. Begitu juga penerimaan mahasiswa magang atau kerja praktik. Biasanya mahasiswa yang sudah semester 7 diwajibkan untuk mengikuti kuliah, kerja praktik, atau magang. Proses pendaftaran tidak singkat dan memakan waktu. Mulai dari mahasiswa yang mengajukan permohonan magang kebagian program studi mahasiswa. Menerima surat pengantar kerja praktik yang akan dibawa ke instansi tujuan. Mahasiswa akan membawa surat pengantar ke instansi yang mereka tujuan dan menunggu selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu agar mengatasi apakah lamaran kerja praktik mereka diterima atau tidak. Hal ini membuat mahasiswa harus bolak-balik mengecek apakah lamaran kerja praktik diterima atau tidak. Proses pengajuan yang rumit dan tidak efisien ini mendorong kami untuk mengembangkan sistem informasi pendaftaran magang untuk mengatasi masalah ini. Perkembangan teknologi masa kini sangatlah pesat telah menuntut banyak pihak untuk mampu memanfaatkan dunia maya dengan bantuan internet. Hal ini dikarenakan internet tidak memiliki batas dan ruang waktu. Oleh karena itu, kita dapat menjelajah kemanapun dan kapanpun dengan mudah mengakses website. Pesatnya kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh bagi instansi dan lembaga untuk pelakon pengolahan data. Perkembangan teknologi ini bisa membantu Dines Pemuda dan olahraga provinsi. Dalam proses pengumpulan, beberapa data yang dibutuhkan untuk penyusun penelitian ini berupa pengamatan langsung atau observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang pertama itu ada pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua itu ada metode wawancara, dan yang terakhir itu ada metode studi pustaka. Next. IA untuk argumentasi dalam mendukung pendidikan. James menawarkan poin menarik yang mengatakan bahwa karena kecerdasan buatan sangat kuat, ia dapat menembus keduanya. Yang secara subtansial mengubah banyak bidang dalam masyarakat. Kecerdasan buatan kemungkinan akan bertampak pada sekolah. Literatur yang dievaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran mesin diterima serta diterapkan dalam pengajaran dan menghasilkan kemajuan di berbagai bidang industri. Secara khusus dalam konteks narasi dan kerangka kerja yang juga merupakan kerangka penelitian penggunaan kecerdasan buatan dalam pengajaran terbukti, terutama di bidang manajemen dan pengajaran. Serta kemudian mempengaruhi pendidikan siswa. Kegiatan administrasi menjadi lebih efisien berkat kecerdasan buatan. Misalnya menilai pekerjaan siswa dan menggunakan sistem berbasis web dan mengotomatiskan pengiriman upan balik pada tugas serta alat lainnya. Untuk membantu siswa belajar lebih efektif, aplikasi lebih lanjut dari kecerdasan buatan dalam penyelitian telang cakap pembuatan program dan materi, serta teknik pengajaran yang memanfaatkan platform online, konvensi video, teknologi 3D, serta realitas virtual dan robot. Melalui berbagai jalur kurikulum dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan unik mereka instruksi, individual berdasarkan kelebihan dan kekurangan mereka. Yang pertama itu ada analisis data. Tujuan dari analisis data pendidikan adalah untuk menghasilkan jawaban yang sistematis dan otomatis untuk siswa. Yang kedua itu ada analisis pembelajaran. Data adalah penekan utama pembelajaran analitik pada kualitas siswa dan item informasi dan model pembelajaran yang lingkup model pengatauan. Yang ketiga itu ada belajar mesin. Menemukan pengatuan baru adalah inti dari pembelajaran mesin. Metode dekomposisi berdasarkan kumpulan data sampel yang disebut sebagai informasi pelatihan yang menghasilkan pola siktifikan dan pengatuan terorganisir. Next. Apa yang terakhir itu apa yang dapat ditambahkan guru ke argumentasi AI? Sementara pelaturan pelajaran online di mana-mana seperti M O O C S atau yang disebut Massive Open Online Course telah memberikan manfaat besar bagi komunitas siswa pada umumnya. Pembelajaran online juga mengalami masalah seperti tingkat putus sekolah yang tinggi, kelangkaan pelajar, motivasi, dan kurangnya. Selain itu lingkungan pembelajar ini khusus untuk khusus dan membutuhkan upaya manusia yang signifikan. Untuk membangun hal ini membuat sulit untuk menggunakan ini di subjek yang berbeda tanpa menimbulkan biaya tinggi untuk membangun kembali. Merumuskan pengalaman belajar dalam bentuk narasi atau cerita interaktif yang dinarasikan oleh lingkungan belajar kepada pembelajar terbukti meningkatkan keterlibatan pembelajar oleh beberapa peneliti. Siswa memahami sebuah narasi dengan lebih mudah ketika narasi tersebut sesuai dengan ekspetasi. Narasi umum dari awal, tengah, dan akhir. Narasi interaktif berada di antara dua ujung ekstrim dan pembelajaran yaitu bimbingan naratif yang digerakkan oleh guru dan konstruksi naratif yang digerakkan oleh siswa. Dengan mengingat hal itu, kami mengusulkan untuk mengatasi masalah keterlibatan pelajar dengan yang pertama itu membuat jalur pembelajaran menjadi interaktif. Yang kedua merumuskan jalur pembelajaran sebagai generasi yang sesuai dengan struktur narasi generik. Untuk tujuan ini, para guru mengusulkan, menambahkan, mengandalkan serangkaian pendekatan berbasis AI untuk menghasilkan konten pembelajaran yang secara otomatis dan menambahkan konten pembelajaran yang dihasilkan secara otomatis ke jalur pembelajaran pada posisi yang sesuai. dengan katalog ekspetasi naratif generik dibangun dengan menyelingi jalur pembelajaran dengan konten pembelajaran yang dihasilkan secara otomatis yang disebut fragment naratif. Pendekatan yang diusulkan membangun narasi interaktif semacam itu dengan cara agnostik domain itu dapat menghasilkan fragment naratif untuk sumber belajar format apapun. Tidak seperti banyak lingkungan pembelajaran berbasis AI yang membutuhkan sumber belajar dalam format tertentu. Ini membuka kemungkinan untuk memanfaatkan kumpulan besar sumber belajar terbuka yang tersedia. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nazar. Tadi telah dijelaskan ya mengenai AI di magang daerah digital terus AI untuk augmentasi dalam mendukung pendidik dan apa yang dapat ditambahkan guru ke augmentasi AI. Nah, sekarang masuk ke perbahasan mengenai pendidikan jasmani sebagai contoh augmentasi AI. Nah, ini kalau tadi-nya saya sendiri. Oke, nah, tren yang tidak dapat dihindari ya dalam perkembangan modern itu adalah kemajuan kecerdasan buatan. Dalam pendidikan, mata pelajaran, dan tren ini akan secara signifikan memajukan reformasi dan pengembangan olahraga sepala. Nah, di sini poin-poin itu ada yang pertama penerapan kecerdasan buatan dalam olahraga. Nah, ada tiga ya. Yang pertama, penerapan kecerdasan buatan dalam olahraga kompetitif. Olahraga kompetitif ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dan dalam proses kompetisi kedua belah pihak harus mengikuti aturan olahraga tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, ini ditandai dengan olahraga perlombaan dan merupakan kegiatan olahraga sosial dengan tujuan utama memberikan semangat bertanding olahraga yang seutuhnya berdasarkan keedah olahraga. Yang kedua, ada penerapan kecerdasan buatan dalam olahraga masa. Nah, dengan integrasi berkelanjutan dari kecerdasan buatan dan pasal olahraga dan kebugaran, sejumlah besar produk kebugaran cerdas secara bertahap memasuki pasar konsumen. Perangkat pintar yang dapat dikenakan seperti gelang pintar dan sepatu olahraga pintar secara bertahap muncul dalam kebugaran sehari-hari masyarakat. Nah, yang ketiga, ada penerapan kecerdasan buatan dalam olahraga sekolah. Nah, saat ini penerapan kecerdasan buatan di bidang olahraga sekolah itu masih dalam tahap awal. Misalnya, universitas memungkinkan tempat cerdas untuk mengefisienkan data dan mengoptimalkan proses bisnis, menghematkan waktu dan meningkatkan layanan. Sistem pengujian kebugaran fisik cerdas dapat diterapkan pada file pengujian kebugaran fisik siswa, prediksi resiko olahraga, pelatihan tentang metode kebugaran ilmiah baru, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke poin dampak kecerdasan buatan pada olahraga sekolah. Nah, ada empat ya dampaknya. Kecerdasan buatan memperdayakan pendidikan jasman sekolah yang dapat membawa perubahan yang bermanfaat dan efek positif pada cara mengajar guru. Nah, cara belajar siswa, evaluasi mengajar guru, evaluasi belajar siswa, dan efek belajar siswa. ini ada dampaknya yang pertama ada dampak pendidikan jasmani yang diaktifkan kecerdasan buatan pada metode pengajaran. Nah, inti dari metode ini terdiri dari penjelasan guru, demonstrasi, dan bimbingan praktek. Jadi, sebenarnya sulit untuk memastikan bahwa siswa mempelajari sesuatu yang baru. karena gurunya sering merasa sulit untuk mengajarkan gerakan kompleks melalui demonstrasi dan malah harus mengandalkan penjelasan mereka sendiri. Nah, selain itu, dapat menjadi tantangan bagi guru untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan beberapa gerakan keterampilan yang rumit, terutama jika melakukannya secara perlahan dari berbagai sudut. Nah, yang kedua, ada dampak pendidikan jasmani berkemampuan kecerdasan buatan terhadap pola belajar siswa. Nah, faktanya bahwa guru tidak dapat memberikan instruksi individual kepada siswa berdasarkan fondasi unik dan kemampuan reseptif mereka adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi. Nah, siswa belajar dalam kebingungan dan kurangnya motivasi karena guru kurang memiliki pemahaman yang jelas tentang dasar-dasar pendidikan jasmani dan kebutuhan individu siswa. Nah, yang ke yang ketiga, itu ada dampak pendidikan jasmani dengan kecerdasan buatan terhadap evaluasi belajar siswa. Nah, cara yang efisien untuk meningkatkan standar pengajaran pendidikan jasmani itu adalah dengan mengevaluasi kemampuan mengajar guru. Dua aspek utama saat ini adalah evaluasi siswa dan evaluasi supervisi. Ada beberapa masalah dengan evaluasi supervisi seperti mata pelajaran evaluasi tunggal, hasil subjektif, konten mencolok, dan kegagalan untuk menunjukkan tujuan perbaikan yang memiliki sedikit pengaruh pada pengajaran kualitas pendidikan jasmani. Sepertinya ini dampaknya ada tiga ya pada kesalahan dari PPT-nya. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan kelima, yaitu chatbot chatbots AI. Nah, macam-macam chatbots itu ada tiga, yaitu rule-based chatbot, chatbot AI, dan chatbot hybrid. Nah, perlu diketahui itu chatbot, rules-based chatbot ini melakukan interaksi dengan perintah yang spesifik dan terstruktur. Nah, jenis chatbot yang ini juga cenderung menyerupai FIQ yang interaktif dengan kemampuan yang sangat mendasar. Nah, bot ini akan bekerja dengan memahami kata-kata, urutan kata, dan sinonim memastikan bahwa pertanyaan dengan arti yang sama menerima jawaban yang sama. Nah, sementara chatbot yang didukung oleh AI itu mampu menyelesaikan tugas yang lebih kompleks daripada chatbot berbasis aturan. Jadi, yang chatbot yang pertama ini, yang rule-based ini, itu tuh chatbot yang berbasis aturan. kalau AI itu tidak. Jadi, tugasnya itu lebih kompleks. Nah, jenis chatbot ini pada umumnya lebih canggih, interaktif, mampu belajar dari pola dan pengalaman sebelumnya. Nah, kelebihan dari chatbot AI ini ada tiga. Yang pertama, chatbot dapat memahami kesalahan ketik dan kesalahan tata bahasa sehingga tetap dapat menjawab pertanyaan yang baik. Nah, kedua, ada chatbot jenis ini akan terus berubah atau meningkat tanpa banyak bantuan lebih ganjut. Nah, sedangkan chatbot hybrid dianggap menawarkan solusi yang lebih baik dari kedua versi chatbot yang sebelumnya, di mana buat versi ini adalah penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh rule-based dan AI. Terus, apa sih manfaat chatbot AI untuk pendidikan? Yang pertama itu sebagai media pembelajaran tentunya. Pelaksanaan pembelajaran era digital seperti sekarang itu tidak cukup jika guru hanya menjelaskan dan peserta didik hanya duduk diam di kelas untuk mendengarkan. dengan menggunakan chatbot ini pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja misal kayak pembelajaran online kita di Zoom atau Jimnyet gitu. Nah, kedua itu mampu menghemat waktu pengajar. Nah, hadirnya chatbot sangat membantu guru dan jelas bukan sebagai ancaman dalam pengganti seorang guru. Bahkan mereka tidak tergantikan. Nah, teknologi chatbot ini justru membantu dan menunjang proses pembelajaran. chatbot ini juga bisa menjadi asisten virtual untuk para pengajar. Misalnya, mengatur jadwal, menjawab pertanyaan dari siswa, serta memberikan informasi teknis seputar sistem pembelajaran. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keaktifan siswa. Nah, biasanya siswa itu banyak yang kurang aktif juga berada di dalam kelas. Terutama untuk yang memiliki karakter pemalu. Nah, tapi pada chatbot ini siapa saja bisa ikut berpartisipasi dalam pebelajaran hanya dengan menuliskan pesan. Nah, terus yang terakhir adalah memudahkan administrasi. Platform chatbot ini berguna tidak hanya untuk guru dan siswa yang akan merasakan, tapi juga untuk pegawai administrasi dari institusi pendidikan. Nah, tenaga administrasi akan membantu untuk menyampaikan informasi terkait urusan administrasi dan proses pendaptaran siswa. dengan begitu pekerjaan tenaga administrasi ini pun menjadi lebih ringan. Jadi, misalnya kayak penginputan data, kalau di sekolah itu biasanya TU atau operator. Sekarang lanjut ke pembahasan yang terakhir, yang ke-6, yaitu bagaimana pendidik di seluruh dunia mempertimbangkan peran mereka dalam pendidikan AI. Nah, kecerdasan buatan atau AI menghasilkan solusi pengajaran dan pembelajaran baru yang saat ini sedang diuji secara global. Solusi ini membutuhkan infrastruktur canggih dan ekosistem inovator yang berkembang. Nah, yang harus dipertimbangkan oleh pendidik itu adalah harus memperajari keterampilan digital baru untuk menggunakan AI dengan cara yang pedagonis dan bermakna. Dan pengembang AI harus mempelajari cara kerja guru dan menciptakan solusi yang berkelanjutan di lingkungan hidup nyata. Sebenarnya dengan adanya AI ini guru itu akan tetap berada di garis depan pendidikan. Jadi tidak tergantikan AI hanya membantu. Seperti itu untuk pembahasan mungkin cukup. Kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi sekarang itu yaitu kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu luminan namun tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Pangkal dari setiap pemanfaatan teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dari pengajar yaitu menata moral dan perilaku dari pengajar. Adapun bagi pelajar adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator dari kelompok 8 mohon maaf. Mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Ismi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.